Salah satu karakter Islam, Islam itu tidak punya tradisi sekuler. Sebab orang Islam itu, dalam semua aspek kehidupannya, itu ada contohnya. Kita ini kan tidak pernah lepas dari dimensi ilahiyah. Kita minum, kita baca bismillah dengan tangan kanan, kita tidur, ada dimensi ilahiyah. Terus kita bekerja, termasuk kita berpolitik misalnya memimpin negara. Itu tidak bisa lepas dari agama. Orang Islam itu masuk toilet saja agamanya dibawa, kok diatur oleh agama. Tidak ada wilayah yang agama tidak campur tangan dalam Islam itu. Jadi makanya Islam tidak punya tradisi sekuler. Makanya segala upaya represif memaksa orang Islam sekuler seperti pernah di Turgi. Ini akar semua masalahnya, itu menolak campur tangan Tuhan atau campur tangan agama dalam kehidupan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.